Halo guys, selamat datang di Pakcik Jangan lupa nonton videonya di sini sehingga habis dan terus mendokong channel ini Sebelum kita memulakan video kita, kita ingin melihatkan anda semua dengan hape Infinix GT 10 Pro Hape ini mempunyai 16GB of RAM yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta Rp. 600.000 benchmark Dan dengan harga hanya Rp. 3.000.000 yaitu Rp. 1.000 Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi, entertainment, dan juga reaksi yang jujur-jujur aja guys Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus menonton dan juga mendukung channel ini sehingga hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir Terima kasih karena kalian sudah subscribe, like, dan share juga video kita Terima kasih banget Dan juga untuk kali ini kita bakal lihat sesuatu yang viral Yang mana ramai teman-teman kita untuk melihat pelatih parhan sampai ketawa Apa bilangnya? Karena Spike Parhanalin hajar muka banci Thailand Wih, aduh Ya kan kalau di Thailand itu kan, jujur aja ya Kalau di Thailand itu kan banyak yang bole-bole ini banyak banci guys Ya, betul juga Ya, banyak yang kena hajar guys Ya, antara dua kita dihajar atau mereka dihajar itu aja Karena mereka ini luar biasa juga nih ya Di dalam pandang itu lain, di luar pandang ya Betul-betul, bahaya juga nih Jadi guys, kita harus lihat nih 3, 2, 1, and go Tak kasihan pun, Farhan Hajar habis lawannya Pelatih Farhan sampai ketawa Spike Parhan Halim hajar muka banci Thailand Ke bola poli putra Indonesia, Farhan Halim mulai tampil panas saat melakoni pertandingan keduanya pada Liga Poli Thailand Fahap, enak Berdiam guys Farhan berhasil membantu timnya dalam rekor sempurna Yani Nacon Pacasima PC Usai menang atas Muanfong PC pada minggu 24 Desember 2023 Tidak Nakon Pacasima menang dengan skor 3, 0, 25, 23, 25, 16, 25, 17 Pada laga yang dinalat di Sports Hall The Mall Korat, Nakon Pacasima Thailand Menang atas Muanan guys follow Farhan Farhan sukses membukulkan 2 digit point pertamanya dengan mencetak 20 point salah satunya didapat mengolah 2 zerbice 8 2 oh gak lah 2 net farhan halim akhirnya dimainkan sejak awal lagar sebagai starting 6 kemampuan mengesankan ditunjukkan Farhan Halim di Liga Poli Bailan baik keras Farhan Halim membawa kemenangan beruntin untuk timnya ini adalah rekor tersendiri untuk Farhan yang sudah mampu mendapatkan tempat utama meski menjadi pemain baru karena terbukti Farhan mampu memberikan kontribusi nyata kepada tim Nacon Bracashima Farhan Halim juga melakukan spike spike cipurnya kembali yang membuat trauma libero lawan banyak pemain yang cukup feminin yang bermain di Liga Thailand yang sebenarnya mengganggu mata melihatnya karena terlalu gemoy di dalam lapangan mungkin hal ini yang dirasakan Farhan Halim hingga melakukan spike crass yang membuat pemain Liga Poli Thailand melawan karena memang untuk Thailand sendiri lebih terkenal di bidang foli di sektor putri ketimbang di sektor prianya sebab di sektor putri timnas Thailand mampu menempat di urutan 30 besar di peringkat dunia bisa dikatakan Farhan Halim di laga ini sebagai MCP karena setiap spike-nya selalu masuk tak hanya itu, Farhan juga handal melakukan glove saat spike yang dilakukan pemain lawan itu ya hancur tangannya waduh, balet tangan bita nih waduh, tapi ini badannya besar pertahan di sini memang tidak di overpower karena ia mampu menjadi penyerang sekaligus pemain bertahan yang cukup disiplin sepanjang pertandingan memang cukup cepat melakukan adaptasi dia mampu melakukan serangan serta pertahanan yang cukup menyulitkan lawan kami ungkap sang pelatih maksudnya analisanya baguslah dan cukup wow di wow ikh pok specification is kemampuan Farhan Hailim ini kalau stylish lawannya teriak-teriak karena memang penting tetapi saya tidak melihat datang dan Namun lucunya teriakan itu, ya seperti terlihat seperti suara wanita Yang terlihat agak gemoy tanpa ada kepegasan saat memberikan instruksi Tentu masyarakat Indonesia yang melihat kejadian ini mengundang gelap kawa Karhan juga beberapa kali seperti terlihat geli melihat pemain volley Thailand Pemain Indonesia pusing guys, melihat Thailand Pemain yang menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia lebih tinggi daripada pemain volley Thailand Karhan langsung masuk daftar Liga Volley Thailand Sarhan adalah pemain yang berkualitas Karena ia mampu langsung beradaptasi meski baru saja didatangkan oleh Makon Raka Simad Lurita pelatih lawan Bagaimana menurut kalian, bagaimana perkembangan penjutan Farhan di Amarada ini? yuk berikan pendapat kalian mungkin aku tau gimana kenemahan player Thailand ini guys di muka mereka kalau mereka pengen Thailand ini kalau mereka pengen menang ada satu cara gimana guys lihat kamu aja pasti jatuh cinta yang gak ada lihat Parhan aja guys sebab itu pelatihnya selalu memuji Parhan bahaya tuh Parhan tapi masalahnya tadi kalau yang Thailand itu terlihat tahu pasti mereka lebih bersemangat nih itu tidak besar guys aduh waduh guys tapi itulah sebenarnya yang paling tampak disini adalah walaupun mereka gak anggap Ringer itu lemah ya tapi mereka ini anggap mereka adalah lawan jadi di dalam pandang itu gak ada namanya yang kamu kelihatan lembut kayak gini kita harus main biasa biasa aja enggak harusnya dilawan sampai ke titik akhir ya kalau aku ya benar jadi memang harusnya konsisten dan sportif lah ya aduh ada aja guys ya tapi itu lah kalau kita lihat ya ada dua yang kalau kita menikmati permainan mereka yaitu Parhan dan juga Rivan mereka berdua mereka berdua ini memang sangat populer lah di kelangan reaktor-reaktor untuk mereaksi mereka berdua itu sangat luar biasa karena level mereka ya karena spek-spek mereka ini memang levelnya itu sangat keras bagi aku ya apalagi kalau si Rivan dan juga Parhan mereka berdua ini memang selalu di mulut di mulut masyarakat Indonesia di dalam permainan boi memang sangat luar biasa kalau wanitanya udah kita tahu ya menguasa luar biasa itu siapa? Mbak? Mbak siapa? Mega Megatron jadi guys terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga ke hari ini ya terima kasih juga kepada kalian semua yang udah beri ke sini untuk meriaksi video ini jadi guys begitu saya untuk kali ini ya Yes itu saja pada kami berdua sehingga kalian ada lagi seberang video untuk diriasi just comment dan insya Allah kami akan mencoba yang terbaik untuk menyaksikan video-video anda ya begitu saja untuk kali ini see you for the next video assalamualaikum bye bye selamat menikmati terima kasih